Kita beraihkan informasi lain, Saudara. Mahkamah Agung memecat dan memenjarakan Kapten berinisial A yang terbukti melakukan hubungan sesama jenis. Kapten A terbukti melakukannya dengan sesama prajurit TNI dan rekan lainnya. Dalam putusan MA yang dilansir di website MA, Kapten A bergabung dengan TNI saat mengikuti pendidikan AAU 2009 hingga diadili di pengadilan militer. A berpangkat Kapten. Bermula ia bertemu rekan, bawahan, dan kolega hingga hubungan sesama jenis berulang di berbagai tempat. 25 Maret 2021, pengadilan militer 2-08 Jakarta menjatuhkan hukuman 8 bulan penjara kepada Kapten A dan memecatnya. Atas dua putusan itu, Kapten A tidak terima dan mengajukan kasasi ke MA. Namun, MA menolak permohonan kasasi. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia menyesalkan tindakan Kapten A dari TNI yang melakukan praktik tindakan tidak terpuji hubungan sesama jenis yang bertentangan dengan agama. MUI mendukung keputusan pemecatan Kapten A dari TNI dan mengapresiasi keputusan Kapten A dipecat. Indonesia menyesalkan dengan sangat tindakan dari Kapten dengan inisial A yang telah melakukan praktik atau kegiatan yang tidak terpuji berupa kegiatan hubungan sejenis yang dalam ajaran agama sangat dicela dan sangat dikutuk. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia mendukung sepenuhnya keputusan dari Mahkamah Agung yang telah memecat dan memenjarakan yang bersangkutan. Terima kasih telah menonton!